Ya itu kan balik lagi ke kepala desanya ya, kalau kepala desanya mungkin kayak sister Emma Herza bisa itu Abis satu hari bisa langsung selesai, janganlah bukan lagi gitu maksudnya ini kan dana, ini kan uang rakyat nih sebenarnya Uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah kemudian kembalikan lagi ke rakyat untuk dipergunakan Dipergunakan sebagaimana mestinya yang pasti untuk pembangunan Jadi jangan sampai salah-salah ini kalau ada proyek seperti ini orang lebih senang untuk memotong ataupun bagi-bagi store Ataupun malah dibelikan barang yang Kok kayaknya tau sekali ya anda ini? Aku sudah beberapa kali Jangan-jangan wartawan Inilah banyak berteman dengan teman-teman wartawan itu seperti itu, jadi ngumpingnya banyak juga gitu Jadi telingaku itu seperti telinga maleket yang saya dengar Oh my god luar biasa ya telinganya Jadi banyak juga yang di beberapa bagian itu menggunakan dana itu untuk yang sifatnya konsumti Ya memang Kalau kepekonnya beli mobil gitu kan masih sisa gitu ya Nggak boleh Iya nggak boleh apalagi ini pakai untuk jalan-jalan Nah tidak boleh Itu kan di daerah Lampung Barat itu pernah jalan-jalan kapokonnya disuruh jalan-jalan Pakai dana desa gitu Pakai dana desa dipotong gitu Oh my god Jangan sama sekali Jadi memang dari awal tujuannya dari dana desa ini kan Pak Jokowi nih yang mencanangkan kan Memang Pak Jokowi kan punya nawacita membangun Indonesia kan dari pinggiran gitu kan Jadi ya kalau misalnya Jadi programnya aja yang berubah bukan karena Pak Jokowi juga dari sebelum-sebelumnya memang ada dana-dana juga Tapi tiap pemerintah kan berbeda-beda sideways-nya gitu Nah sekarang 1 miliar ini sudah dipemufakatkan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan Untuk disalurkan ke desa-desa atau pekon-pekon itu Nah sekarang tinggal bagaimana mengolah dana itu oleh para pihak gitu Kalau pemerintahnya pintar-pintar ya bisa maju Tapi kalau kurang-kurang ya bisa berkurang juga Tom kamu kan termasuk yang warga dusun berapa tadi? Dusun 4 saya Saya tinggal di dusun 4 Dusun 4 sudah tersentuh belum dana desa itu? Ada manfaatnya nggak? Kalau kamu sih kayaknya udah settle aja ya nggak perlu Kalau saya lihat sih cuma hanya untuk membangun apa? Infrastruktur, talut, begitu Dan memang dana desa itu kan sebenarnya nggak cuma untuk itu ya Misalnya untuk pendidikan juga harusnya ada Dan kalau kita lihat di peraturan menteri Itu kan banyak sekali nih kegunaan dari dana desa Mulai dari desa yang miskin, desa yang berkembang dan lain sebagainya Jadi sebenarnya penggunaannya itu tidak bisa sama dari satu desa ke desa yang lain Bahkan informasi kemarin terakhir itu yang bisa kita lihat dan kita dengarkan dari Pak Jokowi Itu Pak Jokowi meminta untuk selama ini kan pembangunan di desa dengan dana desa itu kan pakai pihak ketiga Iya Nah sekarang kalau bisa jangan pakai pihak ketiga tapi diolah secara profesional dan menggunakan tenaga kerja yang dari desa itu gitu loh Tapi kan memang masyarakat juga dilibatkan untuk pembangunan itu Nah sebenarnya sih apa sih yang lebih esensial menurut masyarakat sana bukan karena infrastruktur ya Maksudnya dana yang lebih, ini ngomong di dosen kamu, saya kan udah bukan orang dosen lagi Orang kelurahan Itu udah orang kota ya Orang kelurahan, jadi enggak ada gitu Enggak ada gitu atau saya memang enggak tahu nih Kalau umpamanya menurut mereka di lingkungan itu lebih membutuhkan infrastruktur kah? Atau dalam bentuk modal kah gitu? Umpamanya untuk buka toko kelontong di beberapa kelompok kemudian sudah selesai Atau terus kemudian setelah 10 kelompok dialihkan lagi dananya segini Kan pernah juga ada kayak seperti bantuan hewan ya Sapi, kambing Sapi, kambing kemudian untuk di 10 kelompok gitu Beberapa ekor kemudian setelah berkembang pindah lagi ke kelompok lainnya Nah terus kan dari sisanya mungkin setelah kelahiran yang kesekian Baru untuk si asesor itu, pendamping desa itu Jadi mereka tidak secara langsung digaji melalui dana tersebut Tapi melalui hasil yang setelah Hasil dari peternakan itu tadi Itu sih sebenarnya lebih Bagus, lebih menyentuh kalau menurut saya juga Iya, tapi kalau umpamanya infrastruktur itu kadang-kadang kita sudah Ah ini kan sudah kelihatan Hari ini dibangun, dua minggu, tiga minggu sebelum sudah hancur lagi Ibarat kalau make up dia cuma pakai satu lapisan Gak pakai concealer Jadi yang baru satu minggu bahkan mungkin kurang dari itu Akibat hujan yang lebih cepat Lebih deras Dan apa Lebih mudah terkikis Terus ya sudah habis gitu Besok lagi di Besok lagi proyek baru lagi Jadi harus benar-benar pakai foundation yang benar-benar bagus ya Kemudian kalau memang dia masih ada bolong-bolong pakai concealer Kemudian baru ditambah Ya seperti kita memakai make up kan harus kalau berlapis-lapis itu malah lebih Hasilnya lebih bagus Lebih halus ya Jadi tidak kelihatan itu jerawatnya Lobang-lobang pada muka itu gak akan kelihatan Kamu mengindir saya Enggak saya sih udah pakai dua lapis Memang benar Ini nih andeng-andeng Oke ya pokoknya kalau misalnya Penggunaan dana desa itu digunakan secara profesional Dan sesuai dengan keperuntukan desa tersebut Ya it's okay lah Tapi kadangankan mereka Ya apa namanya Berkelompok Yuk bikin ini Bikin ini Semua padahal Kurang kreativitas Nah itu dia Betul Berarti perlu anak-anak muda yang kreatif sebenarnya Nah penyiar radio juga kreatif ya Aduh urusannya jadi beda nih Urusannya broadcaster Kemudian larinya ke infrastructure Larinya ke asesor itu Enggak dia udah cukup orang-orang yang kredibel di bidangnya Oke 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 Ya kita berharap juga jadi tidak ada dusun yang memang tidak dapat dana desa Seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya Di dusun Margo Rejo 2 Kurungan Nyawa gedung tataan pesawaran Yang hingga kini belum tersentuh ya Jangankan make tersentuh aja enggak Mudah-mudahan bisa didengar oleh para pihak untuk segera Langsung ya memperifikasi daerah tersebut sudah pernah Atau memang belum pernah sama sekali Ya pokoknya untuk informasi lebih lanjut Pendengar Radio Radar juga bisa Langsung buka ya di www.radarlampung.co.id Begitu kira-kira Oh iya Yang mau ikut sehat ya Jalan-jalan Terjabat hadiah Bersama iya Dalam rangka ulang tahun Radar Radio ya Eh kok Radar Radio sih Kita belum satu tahun belum ulang tahun Kita umurnya belum sampai satu tahun Belum sampai satu tahun masih bayi banget Ulang tahun Radar Group ini di tanggal Di bulan Mei tepatnya tanggal Jadi untuk anda yang belum apa namanya Tolong mbak dicarikan mbak Umi Jadi untuk anda yang ingin mendapatkan hadiah menarik ya Terus juga pengen sehat Jalan-jalan ikut jalan sehat gitu Iya Jangan lupa ikutan di jalan sehat Dalam rangka hari ulang tahun Radar Lampung ke-18 Anda bisa mengikuti event jalan sehat yang paling dinantikan Yaitu jalan sehat spektakl Radar Lampung 2018 Bersama luak white coffee original Itu hadiahnya? Di hari harinya dulu Oh hari Hari Minggu Hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 di lapangan Saburai Bandar Lampung Berarti tinggal berapa minggu lagi ya Satu bulan lagi dong Oh iya ini tanggal 26 Kemudian mendapatkan grand prize 150 juta rupiah Wow luar biasa 150 juta ya Uang tuh Uang tuh Iya grand prize nya Kemudian grand prize nya juga banyak Ada sepeda motor Ada lemari es LED TV Sepeda gunung Handphone dan ratusan hadiah lainnya Jadi untuk anda pendengar radio radar Yang ingin mendaftarkan diri Nanti akan mendapatkan kaos cantik Ini cewek ini berarti kaosnya ya Maksudnya kaosnya bagus Oh gitu Warnanya juga oke Saya kira kaosnya cantik Terus kaosnya pakai make up Terus berapa lapis Maksudnya pakai pink Jadi biaya pendaftarannya hanya 20 ribu rupiah Dan di setiap pembelian senilai 50 ribu rupiah Akan mendapatkan 3 kaos plus 4 kupon JJS tuh Lebih murah kan 50 sudah dapat banyak Berarti kan ada diskontonya Kaosnya 3 kuponnya 4 Tapi kalau misalnya Mau 1 ya cuma 20 ribu rupiah Berarti boleh rame-rame dong 50 ribu Iya betul sekali Terus juga silahkan untuk pendengar radio radar Yang ingin daftar Bisa datang langsung ke Gerahapena Di Jalan Sultan Agung Nomor 18 Kedaton Atau toko buku Pajar Agung Jalan Radin Intar di Madalampung Atau juga toko sepeda Sumber sepeda abadi di Jalan Kartini Dan informasi lebih lanjut Juga bisa menghubungi nomor telepon 0721-782306 Untuk yang ada di luar Bandar Lampung Boleh ikutan gak? Boleh Nginapnya dimana? Kalau kamu mau undang saudara kamu di negeri seberang juga boleh Di mana? Tapi jangan sampai telat ya Karena kupon terbatas Kupon terbatas Kemudian Jalan Sehat Spektakuler ini didukung oleh Minyak GPU Son Haji Sony Universitas Bandar Lampung Sujuki Center Garuda Indonesia Sumber Jaya Variasi IF Tripanca Daihatsu Chandra Superstore Lautan Berlian Indomaret Dan tentu saja Radio Radar 99,2 FM Pokoknya Kalau gak ikutan Jalan Sehat Rugi Karena hadiahnya sudah kita siapin ya Itu di lantai atas itu Sudah bertumpu-tumpu hadiahnya Aku mau hadiahnya dulu Boleh gak? Boleh Aku beli kuponnya Mau foto-foto dulu gitu Yaudah Pokoknya datang aja langsung Untuk mendapatkan kupon ya Datang kesini Harganya 20 ribu rupiah Terima kasih